Limbat! 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 Baiklah kita mencoba berhitung bersama-sama untuk... Limbat! Limbat memulai menarik. Siap semuanya pendukung Limbat kita hitung sama-sama. Dari 3, 2, 1, Limbat! 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 Selamat menikmati. 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 Selamat. Selamat menikmati. 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 gitu tapi tapi begini ada 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 pertanyaan juga buat Limbad ya mungkin nanti saya harus kita bicarakan itu adalah bahwa eh pertunjukan seperti ini sangat amat menarik untuk adrenalin para pria nah bagaimana kalau nanti Limbad misalnya kapan itu mempertunjukkan sesuatu yang bisa menarik juga untuk para kaum Hawa uh menarik adrenalin kaum Hawa ya begitulah itu kira-kira ya karena enggak tahu makanya mungkin karena kalau kita lihat kalau tadi Mas Niko mengatakan banyak kontradiksi banyak apa-banyak apa itu pasti datangnya dari kaum wanita kan ya melihat kekerasan melihat Wah ini kok kekerasan ditampilkan demikian-demikian mungkin kalau ada tambahan dari Limbad satu saat nanti melakukan sesuatu yang bisa menarik para wanita dan ibu-ibu itu akan menjadi sempurna gitu biasa nanti akan dipikirkan dalam acara selanjutnya silakan Melisa sebenarnya si Master Daddy ketika kamu ngomong begitu dan ketika saya tadi menonton Mr. Limbad saya sudah terpikirkan pasti ibu-ibu atau perempuan-perempuan di rumah itu sudah membayangkannya ya ampun Mr. Limbad rambutnya aja bisa buat naik truk artinya dia kalau jagel perempuan tiga cuma begini kali karena kuat banget Mr. Limbad luar biasa tepuk tangan sekali lagi oke baik iya kan kalau mau nanya satu hal kalau mau naik kekuatannya Limbad pada malam pertama tanya istrinya udah ada Bo udah ada anaknya segede gue buktinya anaknya udah segede gue Mr. Limbad tapi satu hal penampilan Mr. Limbad dari minggu ke minggu itu semakin kece semakin kinclong malam hari lihat tuh oke jaketnya keren banget gaya rambutnya udah jadi trendsetter kita lihat apakah dia memang jadi demaster oke baik terima kasih Melisa dan komentar Dewan Juri yang terakhir di sesi yang pertama ini silakan menurut saya salah satu kriteria untuk menjadi demaster apakah itu penyanyi rock atau penyanyi jazz apapun jenis aliran musiknya salah satu kriterianya kriterianya adalah apa yang dilakukan itu tidak mudah dan susah sekali ditiru oleh orang lain seperti yang dilakukan Mr. Limbad sekarang jadi harapan saya ya mudah-mudahan yang menjadi the next master adalah Limbad Oke baik terima kasih terima kasih kepada Dewan Juri dan juga semuanya buat semua teman-teman yang akan mendukung Mr. Limbad dan kalau Anda juga di rumah Anda ketik MR spasi Limbad dan Anda kirim ke 6288 karena tadi kalau saya lihat kita lihat bersama-sama posisi SMS Limbad masih tertinggal dari posisi SMS Joe Sandi dan terima kasih Limbad kita tunggu penampilan yang kedua pada malam hari ini baik selamat menikmati selamat menikmati